Dia dan juga pemirsa ini memang sedari awal kuat dugaan pria berinisial H yang juga penjual bubur adalah pelaku pembunuhan bocah SD berinisial FA karena memang jenazah korban ditemukan di rumah kontrakan pelaku. Ya betul Reza maksud kami dan tapi menjadi pertanyaan adalah rumah dan juga itu apa motif pelaku sehingga tega membunuh seorang bocah perempuan? Kita temukan jawabannya dalam laporan khasnya berikut ini. Selasa malam warga kampung Cinangka, desa Cipayunggira, Megamendung Bogor, Jawa Barat geger dengan temuan jasad bocah perempuan berinisial FA dalam kondisi mengenaskan yakni terbungkus selimut di dalam bak mandi sebuah rumah kontrakan. Sebelumnya korban yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar itu sempat hilang misterius hingga dicari warga sejak Sabtu sore. Naas, saat pencarian nyaris buntu, salah satu tetangga mencurigai bau menyengat di salah satu rumah kontrakan. Keluarga yang menaruh curiga lantas mendobrak pintu kamar hingga mendapati kondisi cucunya sudah tak bernyawa. Sementara polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kesulitan mengidentifikasi tubuh korban lantaran kondisinya sudah membusuk. Dari pemeriksaan awal, diduga korban dibunuh oleh salah satu penghuni kontrakan. Ini anak kecil itu ya, sempat, kok pak katanya kok disini agak bau-bau gitu ya. Saya laporan, bagaimana, saya minta pintu ini dibuka, saya mau cek soalnya ada kecurigaan dari kamar itu, kamar kos-kosan itu. Dugaan pelaku pembunuhan pun mengarah kepada pria berinisial H, seorang penjual bubur yang menghuni rumah kontrakan tempat jenazah ditemukan. Dugaan semakin kuat setelah pria berinisial H, kabur dari rumah kontrakannya. Tante korban menuturkan, korban FH yang akan naik kelas 2 sekolah dasar memang kerap bermain di rumah tetangga termasuk rumah pelaku penjual bubur. Dari keterangan sejumlah warga, pelaku sempat dipergoki meninggalkan rumahnya saat korban dikabarkan hilang. Ya, sehari-hari dagang bubur disini. Makanya juga masih daerah sini mas, cuman ada yang lihat pas terakhir piranya enggak ada, dia sempat pergi bawa tas ransel gede, kayak gitu ya. Menyebarnya berita tentang pembunuhan bocah SDFA dengan cepat, akhirnya membuat pelaku berinisial H dihantui merasa bersalah. Lima hari pelarian, pelaku pulang kampung di Pemalang dan menceritakan perbuatannya kepada pihak keluarga dan akhirnya pelaku menyerahkan diri. Lalu, apa motif pelaku tega membunuh korban yang seorang bocah perempuan? Sejauh ini dari pengakuan tersangka, motifnya hanya sepele, yakni pelaku emosi, korban mengganggunya usai dirinya lelah berjualan bubur. Warga yang juga tetangga juga sempat melihat saat hari kejadian, korban bocah perempuan FA menggedor-gedor pintu rumah pelaku. Namun, meski pelaku mengaku membunuh korban hanya karena jengkel usai berjualan, namun polisi masih mendalami motif lain dengan menunggu hasil otopsi jenazah korban. Tim Liputan, Trans 7.